Anggota Komisi 2 DPR Repropisi Jawa Barat Lina Ruslina Wati mengapresiasi program pendidikan link and match SMK dan dunia industri hal tersebut sebagai bentuk peningkatan sumber daya manusia yang lebih baik. Kurikulum SMK akan diselaraskan dengan kebutuhan industri sehingga dapat meningkatkan skill siswa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akan meningkatkan juga skill masing-masing personal yang siap nantinya tempur di dunia pekerjaan seperti itu. Apalagi sekarang posisi di Sukabumi banyak sekali pabrik-pabrik yang seharusnya menyerap banyak tenaga kekerja dari masyarakat setempat seperti itu. Dalam peluncuran program pendidikan fokasi industri kali ini dilakukan penandatanganan 631 perjanjian kerjasama antara 128 perusahaan industri dengan 415 SMK, serta dilakukan hibah mesin dan peralatan untuk mendukung praktek di SMK dari 28 perusahaan industri kepada 208 SMK di Jawa Barat. Humas DPR Reprovisi Jawa Barat melaporkan.